Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya tidak hadir Tapi Ustadz Bejo keduanya hadir Ustadz Deddy, Ustadz Mulyanto, Ustadz Suyadno, Ustadz Peruk, Ustadz Ridwan Soi Ibu Hajat, Ibu Hajah, Hira Yasmin Dan segenap keluarga Para petugas wabarakatuh Panitia Wakuli, Jami Atul Majelis Manakib Online Internasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saat ini terhubung sebanyak 80 titik luar biasa Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebuah prolog Sebuah cerita Mokodima Jadi Beberapa Waktu lalu ada seorang teman Yang mengabarkan tentang Sebuah majelis Pola teman ini Sebuah majelis yang hebat Kata beliau Di dalam majelis itu Duduk orang-orang yang Tidak biasa Disebutlah Nama seorang pejabat Di antara Jami Atul majelis tersebut Kemudian Disebut lagi Seorang yang lain Yang kini sudah bukan pejabat Artinya Dulu beliau ini Tentunya adalah seorang pejabat Kemudian Seorang lagi Yang tidak pernah jadi pejabat Tapi dahulunya Beliau adalah Anak seorang pejabat terkenal Beliaunya juga Sampai hari ini Masih terkenal Kemudian disebutlah lagi Nama yang lain Kali ini bukan nama Seseorang Namun nama sebuah daerah Daerah yang terkenal Dikelilingi oleh Kawasan elit dan bisnis Tinggal di dalamnya Bukan hanya seperti tadi Mantan-mantan pejabat Atau pejabat Atau anak pejabat Keluarga pejabat Tapi juga Masih ada pebisnis Yang aktif Masih aktif sampai hari ini Bahkan juga Wakil-wakil Dari negara-negara sahabat Negara-negara sahabat kita Ternyata di daerah itulah Tempat majelis tadi Kerap diselenggarakan Kata beliau Lebih lanjut Maka dari itu Kata beliau Insya Allah Majelis ini nanti Makin mampu menarik Orang-orang Seperti yang tadi beliau ceritakan Orang-orang yang seperti tadi Maksudnya Betapa majelis nanti Akan luar biasa Katanya Bukan hanya orang-orang yang mantap Tapi tempatnya juga Mantap Daerahnya mantap Nah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Ikhwan Ahwah Jami'atul Majelis Manakib Online Internasional malam ini Alhamdulillah Alhamdulillah Hilazifadolainal qasrim Minna'ibadil mu'minin Proloh barusan Sebuah kisah tadi Tentang majelis Mantap Mengawali khidmat ilmiah Mui malam ini Spesial idul maulid Maulidul Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Hari ini 15 sabat yang lalu Lahir seorang manusia Seorang manusia Yang juga memakan Makanan seperti kita Yang juga berjalan-jalan Di pasar Seperti kita Yang merupakan Salah satu Dari laki-laki Di antara manusia Seperti kita Lahir ketika Kaabah diserang gajah Nah Inilah Maulid Nabi Alhamdulillah Menjadi khidmat ilmiah Spesial Manakib online Internasional Khusus Maulid Nabi Dengan prolog Sebuah majelis Yang mantap Kita bayangkan Dulu Rasulullah itu Lahir dari Seorang Ayah Yang merupakan Keluarga Dari sebuah Bani yang terkenal Kaum Quraish Baninya Bani Hashim Luar biasa Berpengaruh Kemudian Rasulullah lahir Dalam Keadaan Tak lama Kemudian Yang beliau Miliki Hilang Satu persatu Ayah Meninggal Kemudian Beliau Diasuh oleh Warganya Kakeknya Oleh Pamanya Bahwa Rasulullah Kemudian Tidak Tidak Salam Ibu Halimatus Sadiah Beliau itu Menyusui Rasulullah Tidak dengan Upah Beliau Relah Membaru Rasulullah Serta Dengan gratis Kenapa Kenapa bisa Demikian Karena Ibu Halimatus Sadiah Kala itu Sudah Termasuk Usia yang Cukup lanjut Bagi Orang-orang Dari Gunung Orang-orang Badwi Atau Dusun Badwi Terjemahnya Dusun Yang Sudah Cukup Umur Kalau Sampai Dia Pulang Kembali Ke Kampung Dari Mekah Tidak Membawa Bayi Yang Disusui Maka Orang Akan Berkata Wah Betul Dia Sudah Tidak Laku Oleh Sebab Itu Ibu Halimatus Sadiah Membaru Rasulullah Pulang Sebagai Bayi Susu Tanpa Bayaran Demi Tidak Disampaikan Bahwa Beliau Sudah Tidak Diterima Lagi Bekerja Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Iladzih Fadulana Pasri Minungi Badil Mu'minin Luar Biasa Ketika Rasulullah Sampai Kampungnya Maka Diluar Dugaan Kambing Kambing Yang tadinya Di rumah Ibu Halimatus Sadiah Ini Sudah Juga Tidak Mampu Menghasilkan Susu Duhan Baik Ternyata Kali Itu Menghasilkan Susu Yang Luar Biasa Semua Ternak Dan lain sebagainya Menjadi Begitu Mudah Menjadi Begitu Berhasil Kemudian Berpikirlah Beliau Wah Inilah dia Bayi ini Membawa Berkah Bagiku Membawa Keberuntungan Maka Disusulia Rasulullah Itu Sampai Sekian Tahun Lamanya Dan Bahkan Sampai Kemudian Kepada Usia Yang Cukup Besar Sebagai Seorang Bayi Namun Pada Satu Titik Rasulullah Kemudian Dikembalikan Kira-kira Dikembalikan Apakah Karena Sudah Tidak Mau Lagi Apakah Sudah Cukup Tidak Ada Bayaran Selama Ini Sudah Cukup Gratis Dan Sebagainya Ternyata Karena Berkah Berupa Kemudian Ternak Dan Tanaman Itu Sudah Tidak Seperti Sebelumnya Lagi Jadi Rasulullah Kemudian Dikembalikan Pada Keluarganya Bapak Ibu Bisa Bayangkan Rasulullah Rasulullah Dibesarkan Sebagai Seorang Anak Di Dusun Itulah Daerah Yang Beliau Kenal Dari Kecil Dibesarkan Di antara Batu-batu Dan Kerasnya Gurun Hidup Bersama Dengan Ternak Dan Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Dusun Pada Umumnya Kemudian Dikembalikan Disampaikan Bahwa Ternyata Kamu Orang Kota Kembalilah Kamu Kota Maka Kembalilah Rasulullah Sallallahu Sallam Ke Kota Maka Di Kota Maka Rasulullah Kemudian Bertemu Ibunya Yang Hampir Tidak Pernah Beliau Temui Tapi Itu Pun Hanya Untuk Sementara Saja Karena Tak Lama Kemudian Ibunda Rasulullah Kembali Pulang Menyusul Ayahnya Kembali Ke Rahmatullah Jadi Bapak Ibu Bisa Bayangkan Rasulullah Itu Sebagai Seorang Bani Hasim Putra Tahun Tinggal Di Dusun Sebagai Anak Beliau Lahir Dan Besar Pada Awal-awal Hidupnya Bukan Sebagai Orang Maka Dikembalikan Ke Maka Hanya Untuk Mendapati Bahwa Orang Tuanya Tidak Ada Segera Pulang Dan Kemudian Beliau Harus Berurusan Dengan Sebuah Kota Yang Begitu Luar Biasa Waktu Itu Kosmopolit Karena Dari Semua Wilayah Daerah Negara Yang Ada Di Sekeliling Makkah Semua Sering Datang Berziarah Berdagang Kemakkah Juga Artinya Itu Adalah Tempat Yang Begitu Asing Buat Rasulullah Kemudian Kita Melihat Bahwa Banyak Dalam Kisah Rasulullah Kemudian Diajak Ikut Serta Di Dalam Kafilah Kafilah Dagang Apakah Kira-kira Karena Rasulullah Dilihat Sebagai Seorang Anak Memiliki Keahlian Luar Biasa Terlatih Di Dusun Dan Lain Sebagainya Tentu Tidak Karena Rasulullah Walaupun Beliau Adalah Seorang Suku Kuraiz Berasal Dari Bani Hasim Tapi Beliau Bukan Putra Siapa-siapa Beliau Memang Dibesarkan Oleh Pamannya Begitu Dikembirakan Oleh Kakeknya Ketika Beliau Lahir Tetapi Ketika Beliau Beranjak Besar Beliau Tidak Punya Siapa-siapa Maka Tidak Seperti Kebanyakan Anak-anak Keluarga Dari Keluarga Yang Besar Yang Berpengaruh Di Kota Makah Yang Mungkin Bisa Ikut Merasakan Kebesaran Keluarganya Rasulullah Harus Terus Menjalankan Peran Sebagai Seorang Anak Yang Dibesarkan Di Dusun Maka Rasulullah Kemudian Tumbuh Menjadi Seorang Pemuda Yang Begitu Mengenal Seluk Beluk Perdagangan Tau Kota Tau Tempat Mengetahui Bahasa Mengetahui Kabar Mengetahui Kisah Bahkan Mengetahui Bagaimana Cara Mengendalikan Kuda Unta Dan Segala Benda Yang Ikut Serta Dalam Kafilah Perdagangan Kenapa Karena Tidak Semua Anak Di Makah Pada Saat Itu Memiliki Kesempatan Untuk Disuruh Seperti Rasulullah Kita Bisa Bayangkan Bahasa Akan-akan Dalam Kisah-kisah Banyak Disebutkan Sirona Bauyah Bahwa Rasulullah Sebagai Pemuda Yang Cerdas Mengikuti Kafilah Begitu Berpengalaman Dan lain sebagainya Padahal Kalau Dilihat Dalam Perspektif Yang Lebih Manusiawi Sebagaimana Laki-laki Yang Berjalan Di Antara Semua Rasulullah Terpaksa Bekerja Karena Bekerja Maka Beliau Mengenal Karena Beliau Mengenal Kuda Mengenal Semua Yang Ikut Dalam Perdagangan Itu Maka Beliau Menjadi Terpaksa Memahir Demikianlah Jalan Si roh Yang Disiapkan Oleh Allah Bagi Kekasihnya Manusia Utama Yang Bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Maka Kita Bisa Bayangkan Kalau Kita Bicara Tentang Majelis Yang Tadi Majelis Yang Begitu Mantap Penuh Dengan Orang-orang Nama Besar Bahkan Tempat Juga Besar Maka Kita Bayangkan Bahwa Rasulullah Pertama Kali Mendakwahkan Islam Siapa Kira-kira Yang Akan Bergabung Dengan Majelis Rasulullah Sallallahu Oh Itu Si Muhammad Itu Orang Yang Punya Ide-ide Aneh Bahkan Sampai Disebut Majenun Sudahlah Pemimpinnya Seorang Majanin Kemudian Yang Mengikutinya Seorang Abu Bakar As-Siddiq Yang Begitu Diam Mengikut Pertamanya Ah Istrinya Sendiri Saidah Wadijah Oh Tidak Ada Satu Lagi Hah Ponakanya Sendiri Saidina Ali Kalau Itu Kita Konteskan Dalam Zaman Sekarang Kira-kira Siapa Yang Tertarik Ikut Kepada Majelis Rasulullah Apakah Ini Sebuah Perkumpulan Yang Begitu Menyedihkan Isinya Istrinya Sendiri Ponakanya Sendiri Masih Kecil Pula Ada Juga Temannya Sendiri Tidak Begitu Berpengaruh Pula Orangnya Diam Tidak Pandai Bicara Dan Sebagainya Apa Kira-kira Yang Mereka Lakukan Tempatnya Juga Mana Berani Mereka Kemudian Menyampaikan Itu Secara Terang-terangan Dan Lain Sebagainya Bayangkan Masa-masa Awal Perjuangan Isra Ketika Itu Harus Disampaikan Kepada Halayak Karena Allah Mengutus Rasulullah Sebagai Nabi Bagi Sekalian Manusia Kalau Kita Samakan Dengan Yang Tadi Maka Kita Lihat Bukan Hanya Majelis Tadi Yang Diceritakan Oleh Seorang Teman Oh Di Majelis Ini Duduk Sifulan 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 Oh Tempatnya Juga Disini Disini Elit Dan Sebagainya Maka Majelis Itu Menjadi Begitu Luar Biasa Coba Bayangkan Kebalikannya Kalau Kira-kira Rasulullah Mengikuti Pola Yang Ada Seperti Zaman Sekarang Siapa Yang Menjadi Umat Sama Sekali Tidak Menarik Sulit Dimengerti Tawarannya Juga Tidak Bagus Akan Mengubah Tatanan Mekah Yang Begitu Sarat Dengan Transaksi Keuangan Kesejahteraan Benda Material Dan Sebagainya Tapi Kalau Rasulullah Waktu itu Dengan Ide Semua Berhala Selesai Semua Puja-puji Yang Selalu Dilaksanakan Disana Selesai Tidak Ada Lagi Perdagangan Tidak Ada Lagi Ritual Ritual Yang Sebagainya Semua Kemudian Kembali Menjadi Sederhana Siapa Yang Kira-kira Mau Ikut Dengan Kegiatan Seperti Itu Apalagi Orang-orang Tidak Mempermerk Tidak Pula Mantap Bapak Ibu Bisa Bayangkan Maka Sampai Akhir Ini Ketika Kita Menerima Telepon Seringkali Kalau itu Tidak Ada Dalam Pembu Kita Karena Sekarang Semua Sudah Lebih Pakai Telepon Pintar Tidak Seperti Dulu Ketika Masih Ada Telepon Rumah Sekarang Juga Masih Ada Tapi Jarang Dipakai Ketika Kita Mengangkat Telepon Rumah Maka Kita Tanyakan Pertama Kali Setelah Salam Assalamualaikum Dari Mana Ini Pasti Ada Kata-kata Itu Bukan Hanya Dari Siapa Tapi Dari Mana Kalaupun Ditanyakan Dari Siapa Maka Diseberang Akan Menjawab Dari Tempat Bukan Dari Namanya Saja Bapak Ibu Bisa Bayangkan Bahwa Personalitas Kita Diri Kita Ternyata Tidak Cukup Maka Kita Menyebut Tambahan Yang Lain Yaitu Identitas Kita Sebut Oh Dari PT Ini Coba Kalau Disebut Namanya Oh Dari Si Kulan Kulan Siapa Jadi Kita Melihat Betapa Sekarang Hal-hal Itu Nama Identitas Merk Pangkat Menjadi Begitu Luar Biasa Begitu Menentukan Begitu Menarik Apakah Ini Yang Kita Tuju Apakah Ini Yang Kita Teladani Dari Maulid Nabi Nabi Muhammad Rasulullah Menunjukkan Bahwa Beliau Sebagai Orang Yang Terpilih Bukan Orang Sebarangan Dilahirkan Dalam Keadaan Serba Papa Papa Inilah Yang Membuat Beliau Kemudian Belajar Begitu Banyak Hal Kemudian Beliau Menguasai Begitu Banyak Bidang Dan Akhirnya Beliau Bisa Menjadi Pemimpin Umat Kalau Polanya Dibalik Kita Bayangkan Seperti Di dalam Film Ketika Beliau Kemudian Berada Di Gua Hero Kemudian Di Gua Hero Bertemu Malaikat Jibril Ketika Malaikat Jibril Datang Mungkin Seperti Film Ikro Muncul Cahaya Dari Dalam Hati Kemudian Rasulullah Dengan Dengan Begitu Tanggap Begitu Gagah Menjawab Ikro Tidak Demikian Rasulullah Menjawab Ikro Dengan Jawaban Ma'an Nabi Saya Tidak Bisa Membaca Disuruh Ulang Berapa Kali Sampai Akhirnya Beliau Baru Paham Oh Saya Diminta Untuk Membaca Ikro Dibacalah Ikro Baru Kemudian Dilanjutkan Apakah Setelah Itu Beliau Pulang Dengan Begitu Gembira Menyampaikan Kepada Saidah Kodijah Hai Istriku Aku Telah Menjadi Nabi Tidak Beliau Khawatir Bahwa Beliau Ini Seperti Yang Dituduhkan Bapak Ibu Bisa Bayangkan Setelah Bertahun Tahun Menjadi Anak Yang Tidak Memiliki Seorang Penjaga Tidak Ada Keluarga Hanya Ada Paman Beliau Juga Kemudian Memasuki Ikut Di Dalam Kafilah Dagang Lebih Mirip Seperti Pekerja Yang Kemudian Terpaksa Begitu Pandai Dan Cerdas Karena Beliau Belajar Semuanya Sampai Akhirnya Beliau Kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah Mulai Naik Setratanya Secara Sosial Ekonomi Menikah Dengan Seorang Janda Kaya Yang Berpengaruh Menjadi Idola Begitu Banyak Masyarakat Terpandang Di Mekah Saat Itu Tapi Sayyidah Khadijah Memilih Seorang Pemuda Yang Hanif Yang Al-Amin Dan Saat Itulah Kemudian Rasulullah Mulai Memasuki Serata Sosial Ekonomi Yang Lebih Mirip Seharusnya Disitu Kemudian Rasulullah Menjalani Hidup Tidak Seperti Apa Yang Beliau Rasakan Selama Beliau Masih Menjadi Anak Tapi Itu Juga Tidak Berjalan Lama Ketika Rasulullah Tiba-tiba Kedatangan Malaikat Jibril Maka Segala Sesuatu Yang Dituduhkan Oleh Orang-orang Itu Jangan-jangan Benar Kita Bisa Bayangkan Ketika Seseorang Harus Menukar Kemapanan Sosial Ekonomi Dengan Sebuah Perintah Kenabian Bapak Ibu Jamaah Ikhwan Akhwat Majelis Manakib Online Internasional Malam Ini Bahwa Pesan Maulid Nabi Itu Sama Sekali Tidak Sederhana Maulid Nabi Itu Bukan Perintah Rasulullah Untuk Kita Merayakannya Tapi Itu Kesadaran Kita Untuk Mengikutinya Untuk Mengambil Teladan Uswah Hasanah Dari Itu Semua Yang Jelas Tidak Mudah Maka Kembali Kepada Cerita Majelis Yang Tadi Alangkah Baiknya Apabila Sebaliknya Kita Mendapati Sebuah Kisah Yang Lain Misalkan Itu Lihat Ada Sifulan Itu Apa Itu Yang Dia Lakukan Bolak Balik Di Terminal Membawa Kantong Oh Ternyata Berjualan Kacang Kacangnya Juga Hanya Sedikit Keliatannya Tidak Begitu Mahal Tapi Begitu Kita Bicara Ternyata Dijawab Dengan Santun Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ternyata Ternyata Beliau Tidak Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Bukan Hanya Penjual Kacang Murah Tapi Setelah Berbicara Sebentar Beliau Menyampaikan Oh Punten Bapak Saya Juga Ikhwan Saya Dulu Sempat Kesirna Rasa Subhanallah Walhamdulillah Walailah Kemudian Beliau Cerita Lagi Disini Banyak Ikhwan Ahwat Juga Yang Juga Ikhwan Abah Aus Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ternyata Disana Ada Sebuah Warung Memang Warung Kecil Tidak Begitu Besar Tapi Silahkan Bapak Lihat Di depannya Ada Tulisan Itu Warung Warung 38 Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Pesannya Adalah Kita Bisa Mulia Atau Tidak Mulia Tidak Ditentukan Oleh Tempat Dan Waktu Jangan Kita Tergantung Kepada Mahluk Maka Kita Bisa Bayangkan Kalau Kita Gunakan Pola Yang Sama Seperti Majelis Yang Di Dalam Prolog Tadi Apakah Yang Akan Terjadi Dengan Islam Pastilah Tidak Laku Maka Sebaiknya Kita Meladani Rasulullah Yang Lahir Dan Besar Tanpa Identitas Yang Bisa Membantu Beliau Tapi Beliau Mengupayakan Segalanya Di bawah Bimbingan Si roh Langsung Dari Allah Subhanallah Maka Dari situ Kita Melihat Alangkah Lebih Luar Biasanya Kalau Kita Bisa Mengangkat Orang-orang Yang Seperti Tadi Saya Contohkan Yang Di terminal Yang Berjual Kacang Murah Yang Kita Lihat Tadinya Mungkin Secara Sekilas Kasat Mata Banyak Orang Akan Langsung Mencibir Ini Pasti Secara Ekonomi Tidak Mampu Ini Pasti Sekolahnya Tidak Tinggi Dan Lain Sebagain Tapi Dengan Sebuah Kata Oh Saya Ikhwan Abah Aus Oh Itu Warung 38 Ternyata Dari Situ Keluarlah Izah Yang Seharusnya Izah Yang Tidak Perlu Menunggu Orang-orang Mantap Tidak Perlu Punya Tempat Yang Mantap Cukup Terminal Cukup Warung Tapi Kita Bisa Merasakan Berkah Izah Yang Ada Di Dalam Demikianlah Yang Disampaikan Dalam Pesan Maulid Nabi Tadi Rasulullah Kalau Semua Dimodali Dari Awal Tentu Beliau Tidak Akan Menjadi Seorang Rasul Dan Beliau Bukan Hanya Manusia Biasa Di Antara Semua Manusia Di Antara Makhluk Silahkan Cari Bapak Ibu Yang Namanya Disandingkan Sejajar Dengan Nama Allah Di Tempat Tempat Dimana Ibadah Dijalankan Inilah Yang Menjadi Teladan Bagi Kita Semua Yang Diajarkan Yang Kemudian Diteruskan Melalui Pintu Pintu Yang Alhamdulillah Kita Sekarang Mengikutinya Pintu Ketiga Delapan Dari Guru Mursi Kita Guru Agung Kita Pengerisa Abah Demikian Kurang Lebihnya Yang Bisa Kami Sampaikan Sebuah Kisah Sedikit Dengan Hikmah Yang Insyaallah Bisa Kita Tarik Bersama Bersama Bukan Kita Bangga Dengan Majelis Kita Yang Berisi Orang Orang Mantap Tapi Siapapun Itu Akan Bangga Dengan Majelis Yang Memang Berisi Manusia Mulia Guru Mulia Kita Yang Mengikut Kepada Guru Guru Terus Yang Kemudian Bersanat Bersambung Terus Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah 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 Semoga kita Bisa Mengambil Berkah Manfaat Dari Maulid Nabi Ini Berkah Semuanya Segalanya Selamanya Amin 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 Ya Rabbal Alamin Walau Walau Muafiq Ila Aqwami Tariq Ighdina Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah